Cukup, dari sini cukup, baik. Sedikit ya saudara saksi ya. Baik Pak. Saudara kan tadi menjelaskan PHL ya, PHL di ruangan Pak Kadif ya. Di Pak Kadif, betul Pak. Di sana posisi saudara tentu melayani Pak Kadif ya, betul. Pak Kadif dan anggota sepah. Termasuk dalam hal apa saja layanan yang saudara berikan? Bersih-bersih, terus kalau bikin minum untuk tamu, beli makan itu saja Pak. Artinya kalau ada tamu yang datang ke beliau, saudara tahu? Betul. Posisi tempat duduk saudara bisa melihat siapa yang datang, kalau ada tamu dari Pak Kadif. Maksudnya Pak? Enggak, posisi tempat duduk saudara itu bisa memungkinkan tidak saudara melihat siapa tamu yang datang, tamunya Pak Kadif itu? Bisa Pak. Bisa. Bisa. Bisa digambarkan, misalkan saudara tempat duduknya di mana, pintu masuknya Pak Kadif di mana gitu? Pintu mas, jadi tempat duduk saya itu di belakang pantry Pak. Tapi saya lebih banyak duduk di gang. Jadi kalau ada tamu yang keluar masuk, saya bisa tahu. Bisa tahu. Iya Pak. Kemudian katakanlah kalau tamu itu butuh minum, yang bikinkan siapa? Saya yang bikinkan Pak. Artinya selain saudara bisa melihat siapa yang masuk tamunya, saudara juga bisa memastikan siapa tamunya ketika saudara ngantar minuman itu? Betul. Baik. Antara tanggal 8 sampai tanggal 10, apakah saudara melihat siapa tamu beliau yang hadir? Untuk siapa sajanya saya tidak ingat Pak. Tidak tahu. Iya. Saudara kan tadi mengatakan kenal dengan terdakwa Arief Rahman ini ya? Betul. Nah antara tanggal 9 deh, tanggal 9 sampai tanggal 12, apakah saudara tahu terdakwa ini menghadap Pak Kadif? Kalau tidak salah pernah, tapi malam. Malam? Iya. Jam berapa itu? Setelah badam agrib kalau tidak salah. Badam agrib. Dengan siapa? Sendiri. Sendiri. Sendiri atau dengan siapa? Sendiri beliau. Sendiri? Sendiri Pak. Dalam persidangan terdahulu, menurut terdakwa AK, katanya dia dengan Pak AK. Saya hanya mengingatkan saja, sendiri atau dengan Pak AK? Sama Pak AK Pak. Sama Pak AK. Habis magrib. Coba diingat lagi, betul seperti itu? Betul. Betul. Tanggal berapa ingat saudara? Untuk tanggalnya saya tidak tahu pasti. Artinya setelah tanggal 9? Iya. Tidak lama setelah tanggal 9, peristiwa setelah tanggal 8 itu? Betul Pak. Tidak lama setelah saudara diminta untuk mengambil DVR dari Irfan tadi? Betul, tidak lama setelah ambil CCTV. Baik. Saudara bisa memastikan bahwa yang menghadap ini terdakwa dengan Pak AK? Siapa? Saudara bisa memastikan bahwa terdakwa ini dengan Pak AK yang menghadap setelah magrib itu? Bisa. Ketika saudara mengantarkan minuman itu? Iya. Berapa lama mereka menghadap Pak Kadif? Untuk pastinya saya tidak tahu Pak. Beliau itu suka kopi atau teh kalau datang ke Pak Kadif? Teh. Teh. Coba nanti ditanya betul enggak. Jadi betul ya. Kira-kira berapa lama sih menghadapnya? Untuk pastinya saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Nah setelah saudara dipanggil atau menghadap? Saya tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Nah kalau Pak Kadif membutuhkan siapa yang anak buahnya, anggotanya menghadap itu dipanggil atau lewat siapa? Itu saya tidak tahu pastinya Pak melalui siapa. Nah suasananya ketika itu, ketika Pak AK sama Pak Arief itu menghadap dalam keadaan terburu-buru atau nyantai ketawa-ketawa di ruangan itu atau membahas sesuatu yang serius ketika saudara menghadapkan, mengidangkan kopi atau teh itu? Saya tidak perhatikan Pak. Sudah berhatikan. Hanya itu yang saya sudah tahu ya. Hanya kasih minum setelah itu keluar lain. Baik.